Jangan sentuh asal Mona kenapa? Kok tiba-tiba ngomongnya kasar begitu sama Rafael? Mona, kamu kenapa? Kamu tau gak? Rafael itu sampe gak tidur lo nungguin kamu Dia khawatir banget sama kamu Mona Ya Mona, aku khawatir sama kamu Aku khawatir sama kandungan anak kita Yang kamu khawatirin cuma anak kamu Rafael Bukan aku Di mata kamu, aku emang gak pernah ada apa-apanya Karena itu, aku gak akan pernah ngarepin cinta kamu lagi Aku akan berusaha untuk mengubur cinta aku ke kamu dalam-dalam Kamu camkan omongan aku ya Aku bersedia Bercerai dari kamu sekarang Gak usah nunggu anak inilah Apa maksud kamu? Sekarang aku udah sadar Kamu gak pernah ada artinya di hidup kamu Sekarang aku gak akan pernah maksa kamu Untuk peduli atau suka sama aku Mona, kamu kenapa ngomong begitu? Karena kejadian ini menyadarkan aku, ma Tuhan Tuhan udah bikin aku sadar Kalau apa yang sudah ditakmirkan gak bisa aku paksa Aku gak mau kehilaman nyawa aku Apalagi bayi ini Hanya karena aku mengejar cintanya Rafael, ma Aku akan jaga ini baik-baik Mungkin dengan aku jadi single mom Akan lebih bahagia Daripada aku punya suami Tapi gak pernah cinta sama aku Mona, kamu Kamu jangan buat Keputusan yang gagah-gagah begini, Mona Ya Bayi yang dikandungan kamu itu kan juga anak aku Anak kamu Kamu dari kemarin kemana aja Kamu aja gak pernah peduli sama anak ini Aku minta kamu sekarang keluar Aku udah gak mau ngomong lagi sama kamu Aku udah mau Aku gak akan keluar, Mona Aku juga bertanggung jawab atas bayi ini Dan Kalau kamu cerai Ya udah gitu cerai Tapi Aku gak bisa-bisa dari Bayi aku ini Aku yang menggandung bayi ini 9 bulan, Rafael Aku yang lebih berhak untuk anak ini Bukan kamu Sekarang aku minta kamu keluar Keluar sekarang, keluar Silahkan bapak keluar dulu Pasien tidak boleh dibuat tegang Karena bisa mempengaruhi kestabilan pasien Rafael Udah kamu keluar dulu, Rafael Biar Mona lebih tenang Pergi kamu Aku udah muak sama kamu Sudah, sudah Jangan bikin kandungan ibu berkontraksi Kalau ibu stres Dapat mempengaruhi kandungan ibu Bisa-bisanya kamu bicara gitu sama aku, Mona Aku gak mau anak aku dibawa sama Mona Aku bersedia Bercerai dari kamu sekarang Gak usah nunggu anak ini lahir Mungkin dengan aku jadi single mom Akan lebih bahagia Daripada aku punya suami Tapi gak pernah cinta sama aku Padahal dia tahu aku gak mau ceraikan dia Sebelum anak aku dan dia lahir Itu anak aku dan dia Bukan anak dia sendiri Enggak Aku gak boleh Kehilangan anak aku Aku harus gagalin rencana Mona untuk menceraikan aku Gimanapun juga yang di kandungan Mona Itu juga anak aku Aku harus pertahankan itu Di antara dua cinta bisa kamu tonton di SCTV dan video loh Download aplikasi video sekarang Karena semua ada di video